Kita keserotaan lain saudara, dua anggota DPRD Sinjai ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkotika di salah satu hotel di Makassar. Kini, mereka menjalani proses rehabilitasi di rumah sakit. Dua anggota Dewan yakni Kamrianto dari Partai Amanat Nasional serta Wahyu dari fraksi Partai Golkar ditangkap saat berpesta narkoba di sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua anggota Dewan ini direkomendasikan untuk rehabilitasi karena merujuk pada syarat restoratif justice, salah satunya yakni barang bukti kurang dari 1 gram. Sementara polisi menemukan barang bukti seberat 0,39 gram. Mereka pun kini direhabilitasi di sebuah rumah sakit. Yang bersangkutan memang memesan sabu untuk digunakan di salah satu hotel. Buktinya ada struk transperan, kemudian kita juga memeriksa urin keduanya, dan hasil urinnya juga positif.